Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, senang sekali ya kita jumpa lagi di Ibu Noku Feng ya Dan Syahina Kita dimana nak? Kita sekarang lagi ada di Masjid Baiturahim Kota Tanda Aceh Betul, jadi Masjid Baiturahim ini merupakan masjid yang bisa dikatakan selamat ya dari tsunami Dan menjadi saksi sejarah tsunami tahun 2004 Betul sekali Yuk kita keliling masjidnya ya Ayo Yuk, 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 yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi di Jumat Mubarak Kali ini kami akan jelajah masjid bersejarah yang menjadi salah satu saksi dasarnya tsunami 2004 silam di Aceh Dari arah bandar Aceh Di persimpangan menjelang pelabuhan Ulele Terdapat sebuah masjid yang menjadi saksi kedah syatan tragedi tsunami di Aceh Masjid Baiturahim Masjid ini menjadi satu dari sedikit bangunan yang masih kokoh berdiri di kawasan Ulele Ketika musibah itu terjadi Meski ada beberapa masjid lain yang juga bertahan dari bencana tersebut Masjid Baiturahim menyimpan nilai historis yang lebih mendalam karena usianya yang panjang Masjid Baiturahim merupakan peninggalan kesultanan Aceh Masjid ini didirikan sekitar abad ke-17 dengan sebutan Masjid Jami Ulele Saat Masjid Baiturahim dibakar oleh pasukan Belanda pada tahun 1873 Warga bandar Aceh berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat di masjid ini Diperkirakan mulai saat itulah Baiturahim menjadi nama masjid ini Pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran pada masjid yang sebelumnya berkonstruksi semi permanen Proses pemugaran selesai pada tahun 1923 dengan arsitektur baru yang amat dipengaruhi oleh gaya Eropa Ketika itu masjid ini tidak memiliki kubah dan hanya mampu menampung sekitar 500 jamaah Pada tahun 1981 atas bantuan pemerintah Arab Saudi kembali dilakukan pemugaran Pemugaran kali ini memperluas sisi kanan dan kiri masjid sehingga masjid dapat menampung sekitar 1.500 jamaah Hanya berselang 2 tahun setelah dipugar, bandar Aceh diguncang gempa hebat Banyak bangunan yang hancur akibat gempa tersebut Sekitar 60% bangunan di sekeliling masjid hancur atau bahkan rata dengan tanah Masjid ini pun tak luput terkena dampak Kubah masjid runtuh Saat dilakukan renovasi pasca gempa Bagian kubah dihilangkan Sehingga bagian atas masjid Hanya tertutup atap biasa Selain gempa, masjid ini juga pernah diterjang banjir besar pada tahun 2001 Pada tanggal 26 Desember 2004 Gelombang raksasa setinggi 21 meter menghantam pesisir utara bandar Aceh Kawasan Ulele yang berada persis di tepi laut Menjadi salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak Nyaris semua bangunan di wilayah ini rata dengan tanah Atau hanyut terhempas gelombang ke arah pusat kota bandar Aceh Beserta ribuan jiwa yang menjadi korban Ketika bencana tsunami itu terjadi Masjid ini tetap kokoh berdiri di tengah hamparan puing bangunan sekitarnya yang telah hancur Hanya sebagian kecil bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut Bangunan masjid Baiturohim hanya mengalami kerusakan sekitar 20% di sisi samping dan belakang Kerusakan ini sudah diperbaiki sehingga tak lagi terlihat Namun jarak laut yang dulunya 300 meter Sesudah tsunami menjadi hanya 60 meter saja dari bibir pantai Nah guys seperti yang kita lihat sekarang ini Di sebelah kanan saya adalah masjid Baiturohim Dan di sebelah kiri saya adalah lautan musik Pasca tsunami masjid ini menarik perhatian banyak pihak dari berbagai belahan dunia Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana Keberadaan masjid ini menjadi daya tarik wisata bernuansa religi Selain Masjid Agung Baitur Rahman dan Masjid Rahmatullah Lampu Nah jadi disini juga ada galeri Aduh, langitnya kejar sekali Jadi disini juga ada galeri Jadi di galeri itu kalau kita lihat dari luar itu isinya kayak album-album foto Jadi kan masjid ini itu kalau disitu dituliskan Zero Point Tsunami Banda Aceh 2004 Saya install ini hari ini Tutup galerinya jadi kita tak bisa masuk Insya Allah lain waktu kita akan masuk ke sini ya Pengunjung Masjid Baitur Rahim biasanya tidak sekedar mengabadikan situs bersejarah yang selamat dari berbagai bencana ini Mereka biasanya menyempatkan diri untuk melakukan sholat di masjid ini Pengurus masjid dan pemerintah kota Banda Aceh pun telah menyediakan fasilitas informasi bagi pengunjung Nah untuk anda yang berkunjung ke Aceh Jangan lupa untuk berkunjung sekaligus beribadah di Masjid Baitur Rahim Banda Aceh ya Jangan lupa untuk mel Valley Jangan lupa untuk meluang-murang Jangan lupa untuk meluang-murang Nah itu dia ya tadi jalan-jalan kita di Masjid Baiturohim. Betul jadi ini enggak jauh dari Pantai Ulele jadi kalau misalnya kalian pergi ke Pantai Ulele atau mau atau misalnya mau ke Sabang jadikan ini melewati Masjid ini dulu nih Nah jangan lupa singgah di Masjid Baiturohim betul karena masjid ini merupakan masjid yang bersejarah juga di Provinsi Aceh Nah terima kasih udah ikutin Jumat Mubarak kita edisi Masjid Baiturohim sampai ketemu di Jumat Jumat Mubarak berikutnya Oke bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat Mubarakatuh Jumat Mubarakatuh Jumat Mubarakatuh Jumat Mubarakatuh Jumat Mubarakatuh Terima kasih telah menonton